Pengadilan Negeri Sungai Penuh berhasil memutuskan pihak penggugat memenangkan sengketa lahan di daerah Siula Kerinci. Dan ketika pengeksekusian lahan tersebut dihalangi oleh pihak lawan. Ke mana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek! Eksekusi lahan sengketa yang sudah berkekuatan hukum tetap berada di pinggir Jalan Nasional di Desa Kota Kapeh, Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci. Dengan luas lahan satu bidang tanah seluas 69 meter x 60 meter dan satu bidang tanah seluas 89 meter. Lebar bagian timur 9 meter, lebar bagian barat 22 meter. Sempat dihalangi oleh beberapa oknum. Pihak tergugat yang mengklaim sebagai pemilik lahan mencoba menghalangi petugas. Saat mencoba membacakan putusan pengadilan negeri Sungai Penuh yang memenangkan gugatan terhadap haji muslim dan suib. Yang terjadi pada 31 Januari 2023 lalu. Selain itu, pihak petugas keamanan yang terdiri dari Polores Kerinci, TNI, serta Salko PP, ikut dilebatkan dalam mengamankan jalannya eksekusi. Kuasa hukum penggugat, Hasudungan Gulto menjelaskan, Eksekusi tersebut merupakan hal yang menantikan oleh pemohon dikarenakan selama 12 tahun bersengketa. Pada saat eksekusi harus merobohkan dua panggungan, namun hal ini adalah langkah hukum terakhir yang harus ditempul. Saya dan rekan-rekan advokat pada Tantor Hukum Humanio Rajambi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak pengadilan negeri Sungai Penuh, TNI Polri, Satuan Merimok, dan Satuan Pol PP atas terselenggaranya eksekusi ini. Eksekusinya adalah hal yang dinantikan oleh pihak pemohon, karena kurang lebih 12 tahun pihak pemohon tidak dapat menguasai lahan tersebut. Iqbal Jik TV melaporkan.